Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Pada bagian video part kelima ini Kita akan melintasi 4 desa Desa yang pertama adalah Najumambe Yang kedua Purbatua Yang ketiga Sibaganding Dan yang keempat adalah Padang Sian Domang Jadi nanti video ini akan berakhir di desa Padang Sian Domang Kecamatan Garoga, Kawaten Tapanuli Utara Dan disini saya sudah melintas di desa Sibaganding Dan sudah melampaui desa Najumambe Dan desa Purbatua Dan gereja di sebelah kiri ini adalah Hakai Sibaganding Disini kalau saya lihat-lihat itu kebanyakan gereja Hakai ya Dibanding HKBP Dan di sebelah kiri ini sepertinya adalah kantor kepala desa Sibaganding Di sebelah kiri ini ada gereja HKBP desa Sibaganding Resort Nauli Danohorbo Terima kasih telah menonton! Oke jadi sekedar informasi jalanan yang kita lalui sekarang ini Sampai ke Garoga nanti Itu statusnya adalah jalanan provinsi Jadi yang berwenang untuk memperbaiki ataupun merembak jalan ini Adalah tanggung jawabnya di Pemprov Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Dan sekarang saya sudah melintas di desa Padang Shandomang Kecamatan Garoga, Kawaten Tapanuli Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah salah satu kampung yang ada di desa Padang Shandomang Ini adalah salah satu kampung yang ada di desa Padang Shandomang Dan untuk nama kampungnya ini saya tidak tahu Jadi tolong dibantu ya buat para lag dan hitokku par garoga ya Khususnya yang berdomisili di kampung ini Tolong diberikan informasinya di kolom komentar Di sebelah kiri ini ada kantor kepala desa Padang Shandomang Dan ini juga masih perkampungan-perkampungan yang ada di desa Padang Shandomang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini juga adalah salah satu perkampungan yang ada di desa Padang Shandomang Oke, jadi untuk kontur jalanan yang dari desa Najumambe, Purbatua, Sibaganding dan Padang Shandomang ini Itu cenderung datar ya Dan lurus-lurus saja Ketika kita melintasi desa-desa ini Kita tidak akan menemukan jalanan yang berjurang Dengan turunan yang terjal Tetapi kita hanya menemukan jalanan yang landai saja Dengan sedikit belokan-belokan Yang biasa ajalah menurut saya Dan ini merupakan masih salah satu dari kampung-kampung yang ada di desa Padang Shandomang Dan jalan di sini cukup baik ya Dari desa Najumambe tadi sampai ke Padang Shandomang ini Jalanan itu tidak ada yang rusak Bahkan di beberapa tempat itu kelihatan sangat mulus sekali Tidak hanya di jalan kampung-kampungnya saja yang mulus Tetapi bahkan di hutan, di ladang itu Ketika melintas di desa-desa ini jalannya sangat baik Jadi kalau jalan dari Shandomang ini ke pengaribuan itu Tidak ada masalah sama sekali ya Dan tidak terlalu susah Hanya memang ada di desa Najumambe itu sedikit Sedikit saja yang rusak Dan mungkin ketika melewati desa Pakpahan Nanti itu akan ada tanjakan-tanjakan dan belokan-belokan dan jurang Tetapi setidaknya kalau mau menuju ke pengaribuan atau dari pengaribuan menuju ke Padang Shandomang ini Jalan cukup relatif baik Kalau melihat bagusnya jalan disini mungkin karena ini dari inisiatif pemerintah desa mungkin ya Sebab kalau diurus oleh pemerintah provinsi Tentunya jalanan ini sudah bagus dari pengaribuan sampai ke Kecamatan Garoga Karena status ini adalah status jalan provinsi Sebab jalan provinsi yang menuju Garoga ini Nanti akan rusak di beberapa titik Dan itu rusaknya sangat parah Ditambah lagi dengan struktur alamnya ya Membuat jalanan itu sangat berbahaya Karena belokan dan turunan tenjakan yang sangat terjal Meskipun jalanan antar kampung di desa-desa ini sangat bagus Tetapi sayang sekali disini belum ada lampu penerangan jalan Hanya ada di kampung-kampungnya saja saya lihat Dan ketika melalui hutan atau ladang-ladang warga Itu sama sekali tidak ada lampu penerangannya Dan ini kita melintas di perkebunan dan ladang-ladang warga Yang dimana kontur tanah disini cenderung datar dan landai Karena sangat cocok untuk karyal perkebunan dan pertanian Karena bisa dibajak pakai mesin Dan juga efisien ya Karena dekat jalan raya Sehingga untuk mengantarkan hasil pertaniannya Membawanya ke rumah Jadi mudah dan efisien Karena jalannya yang sudah bagus dan diaspal Sehingga memudahkan kendaraan untuk Mengangkut hasil-hasil pertanian tersebut Dan membawanya pulang ke rumah Untuk hasil pertaniannya sendiri Ketika saya melintas di jalan ini Saya melihat kebanyakan jagungnya Ada juga kopi, eme darat atau padi darat Kacang tanah, sayur-sayuran Dan bahkan perkebunan karet Dan pepohonan ekwaliptus Dan untuk hasil pertaniannya sendiri Akan disalurkan ke kota-kota yang terdekat Ke Si Borong-Borong Ke Tarutung Ke Dolok Sanggul Dan bahkan banyak juga ya para pengepul Yang langsung datang ke para petani-petani disini Untuk mengambil langsung Dan membeli dari para petani Karena tentu harganya akan lebih murah Oke, jadi sekarang kita sudah melewati desa Padang Siendomang Dan sudah memasuki desa Ektanga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Dan mulai dari desa Ektanga ini Maka nanti kita akan banyak menemukan jalan yang rusak Sampai ke pasar Garoga Intro Oke, jadi sampai disini dulu video perjalanan saya kali ini pada bagian kelima pada part kelima dari perjalanan saya dari Tarutung menuju Garoga dan sampai ketemu di part ke enam sampai jumpa Horas Terima kasih telah menonton